Halo, narasi pagi hadir lagi untuk menemani syarapan informasimu, kali ini bersama aku Satyadi. Hari ini ada kabar tentang sidang perdana Richard Eliezer, kemudian Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Presiden FIFA dan Banjir di Jawa Timur. Dari luar negeri, Australia tak lagi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Mari kita simak selengkapnya. Selasa 18 Oktober 2022 kemarin, sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atas nama terdakwa Richard Eliezer digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Berikut rangkumannya. Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum mendakwa Richard melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua setelah diperintah oleh Ferdi Sambo. 8 Juli 2022, Sambo memanggil Richard ke lantai dua ruang keluarga di rumah Saguling. Sambo menjelaskan cerita sepihak tentang kejadian 7 Juli kepada Richard bahwa Yosua melecehkan Putri Chandrawati. Sambo kemudian menanyakan apakah Richard berani menembak Yosua. Lalu Richard menyatakan diri siap menembak rekannya itu. Si ex Kadif Perpampolri lanjut memberikan satu kotak peluru 9mm kepada Richard. Peluru itu dimasukkan Richard ke pistol Glock 17 nomor seri MPY 851. Sesaat sebelum eksekusi di rumah Duren III, Richard sempat naik ke lantai dua dan berdoa untuk meneguhkan hati. Turun dari lantai dua, Sambo segera memerintahkan Richard menembak Yosua. Empat tembakan lalu dilontarkan Richard ke tubuh Yosua mengenai dada kanan, bahu kanan, bibir kiri, dan lengan bawah kiri bagian belakang. Ferdi Sambo melepas tembakan pamungkas untuk menghabisi nyawa Yosua. Dalam persidangan Richard sempat meminta maaf. Ia juga mengatakan dirinya hanya anggota yang tak bisa menolak perintah jenderal. Richard juga tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa. Terima kasih telah menonton! Peran setiap pelaku dalam kasus ini makin terkuat terang beneran. Dua hari yang lalu, Ferdi Sambo mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa. Kemarin, Richard Elezer tak mengajukan eksepsi. Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Keduanya sepakat untuk melakukan transformasi secara menyeluruh untuk sepak bola Indonesia. Pertemuan berlangsung di Istana Presiden di Jakarta Pusat selasa 18 Oktober 2022 kemarin. Presiden Jokowi menegaskan, semua aspek pertandingan sepak bola di Indonesia harus berjalan sesuai sandar FIFA. Kami bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh FIFA. Baik pemain maupun penonton harus terjamin keamanan dan keselamatannya. Tahun depan Indonesia akan menggelar Piala Dunia U20. Untuk itu, FIFA dan pemerintah bakal memastikan Piala Dunia U20 berjalan baik sesuai dengan standar keamanan yang telah ditentukan. Gianni Infantino menyebut, akan fokus pada operasional stadion dan infrastruktur pendukungnya. Kita akan berfokus pada operasional stadion dan infrastruktur pendukung yang perlu berjalan sesuai untuk berjalan sesuai dengan infrastruktur pendukung. Jadi kita akan membawa ekspert, kita akan membantu dan investasi, dan kita akan memastikan Indonesia berjalan sesuai dengan standar keamanan yang terbaru. Menurut Jokowi, salah satu yang akan dilakukan adalah merobohkan stadion Kanjuruhan. Kelak akan dibangun stadion baru yang sesuai dengan standar keamanan FIFA. Untuk stadion Kanjuruhan di Malang juga akan kita peruntuhkan dan kita bangun lagi sesuai dengan standar FIFA sebagai sebuah contoh standar stadion. Fasilitas yang baik, menjamin keselamatan penonton maupun yang pemain. Dari pengusutan peristiwa Kanjuruhan, pemeriksaan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule oleh Polda Jawa Timur di Tunda. Iwan meminta pemeriksaannya di Tunda dengan alasan sedang menghadiri acara lain. Kabit Humas Polda Jawa Timur, Kombes Darmanto, mengatakan bahwa Iwan meminta pemeriksaan di Tunda menjadi setelah tanggal 20 Oktober 2022. Iwan Bule diketahui tengah berada di kantor PSSI di GBK Arena Jakarta. Ia bersama Wakil Ketua Iwan Budianto, Sekjen Yunus Nusi, dan beberapa anggota eksko PSSI lainnya memang diagendakan menerima kunjungan Presiden FIFA, usai bertemu Presiden Jokowi. Saat Iwan Bule mangkir dari panggilan Polda Jatim, korban meninggal dunia peristiwa Kanjuruhan bertambah. Korban yang meninggal selasa kemarin itu bernama Andi Setiawan, warga kecamatan Kedung Kandang, Kota Malan, berusia 33 tahun. Salah satu dokter yang menangani korban, Eko Novianto, menyebut bahwa korban dirawat di ICU sejak datang. Penyebab kematiannya adalah multitrauma yang ia alami, yakni memar di paru-paru, patah tulang iga, serta patah tulang paha sebelah kanan. Turut berduka untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Kami berharap, kasus ini benar-benar diusut tuntas, dan sepak bola Indonesia benar-benar direformasi total. Jawa Timur dikepung banjir, akibatnya ribuan orang mengungsi, hingga pemadaman listrik di sejumlah wilayah terdampak. Setidaknya ada 13 desa di 5 kecamatan yang terendam banjir di Blitar, Jawa Timur pada Senin 17 Oktober 2022. Banjir terjadi karena intensitas hujan yang tinggi, dan membuat volume air mengalami kenaikan, hingga sungai-sungai meluap. Akibatnya, air mengalir ke daerah yang berada di sekitarnya, dan di kawasan yang lebih rendah, seperti di kecamatan Suto Jayaan, Panggung Rejo, Binangun, dan Kademangan. Situasi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Blitar mengungsikan warga ke kantor kelurahan. Kurang lebih ada sekitar 400 warga yang mengungsi yang tersebar di 12 titik pengungsian. Adapun banjir dengan ketinggian mencapai 1 hingga 2 meter ini, turut mengakibatkan rumah dan kandang milik warga rusak, termasuk laporan soal ternak yang hanyut. Gak cuma di Blitar, banjir bahkan longsor juga terjadi di Malang. Ini membuat sedikitnya 1939 keluarga mengungsi, sebanyak 723 di antaranya, berada di desa Lebak Harjo, kecamatan Ampelgading. Banjir juga merendah 5 kecamatan lainnya, yakni kecamatan Dono Mulyo, Paga, Sumber Manjing Wetan, Tambak Rejo, Tirto Yudo, dan Bantur. Sementara tanah longsor terjadi di Dusun Sri Mulyono dan Dusun Sukodono, kecamatan Dampit. Tak ada laporan korban jiwa, tapi bencana ini mengharuskan PLN Persero melakukan pemandaman sementara pasokan listrik di sejumlah wilayah yang terdampak. Hingga 18 Oktober 2022, longsor juga masih terjadi di 3 titik di jalur kereta antara stasiun Sumber Pucung, Kabupaten Malang, dengan stasiun Poh Gaje, Kabupaten Blitar. Akibatnya perjalanan kereta api yang melintasi jalur ini pun terganggu. Sebelum banjir dan longsor melanda, wilayah Malang memang diguyur hujan lebat sejak Sabtu 15 Oktober 2022. Alhasil tinggi muka air sungai alami kenaikan, salah satunya di desa Kedung Banteng. Ketinggian air bahkan tercatat mengalami kenaikan hingga 4 meter. BPBD Kabupaten Malang sendiri sudah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut sejak 1 Oktober 2022. Banjir juga dilaporkan di wilayah Jawa Timur lainnya yakni di Trenggale. Ketinggian banjir mencapai 1,75 meter dan memutus akses ke pusat kota. Sementara di Lumajang, 155 kepala keluarga juga mesti mengungsi setelah banjir akibat tuapan sungai Klitik bikin rumah dan kebun warga di Kepung Banjir. Mendapati banjir terjadi di wilayahnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indara Parawansa mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kabupaten terkait untuk penanganan banjir. Beranjak dari Jawa Timur di hari yang sama Senin 17 Oktober 2022, banjir juga menerjang Bali. 6 orang dilaporkan hilang terseret banjir dan ditemukan dalam keadaan meninggal pada selasa 18 Oktober 2022. 3 dari 6 korban meninggal itu ialah Niputu Widya Margareta, berusia 18 tahun. Ia sebelumnya terjatuh dari jembatan dan hanyut di sungai penyaringan kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, Bali. Sementara dua lainnya adalah adik kakak bernama Igusti Ayu Agung Pratnya April Yanti berumur 19 tahun dan Igusti Ngurah Wedanaputra berusia 8 tahun. Cuaca ekstrem masih menjadi faktor penyebab terjadinya banjir di 18 desa di wilayah Kabupaten Jemberana, Bali. Kepala BNPB Legend TNI Suaryanto mengatakan, langkah-langkah antisipatif perlu dilakukan untuk menghadapi situasi ini. Mulai dari upaya jangka pendek hingga jangka panjang seperti perbaikan lingkungan. Soal cuaca ekstrem ini, BMKG sebenarnya sudah mengingatkan narasi juga sudah mengangkatnya mulai pekan lalu. Pemerintah mulai dari pusat hingga daerah seharusnya sudah punya antisipasi menghadapi situasi ini. Semoga tidak ada lagi korban jiwa akibat bencana yang disebabkan kurangnya antisipasi. Kabar terakhir datang dari Australia yang tak lagi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hmm, apa nih alasannya? Keputusan ini disampaikan otoritas Australia pada selasa 18 Oktober 2022 kemarin. Mereka membatalkan kebijakan pemerintah sebelumnya yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Menurut pemerintah Australia, status Yerusalem seharusnya ditentukan lewat perundingan damai antara Israel dan Palestina alih-alih lewat keputusan unilateral. Pemerintah Australia pun berkomitmen untuk terus mempertimbangkan status akhir Yerusalem sebagai masalah yang harus diselesaikan sebagai bagian dari setiap negosiasi perdamaian. Keputusan Australia tetap berkomitmen untuk sisi dua kota, di mana Israel dan kota Palestina seharusnya bisa berkomitmen dengan kemampuan dan kemampuan dan kemampuan dan kemampuan. Kita tidak akan mendukung pemerintah yang mempertimbangkan prospek ini. Merespon selangkah Australia, Perdana Menteri Israel Yair Lapid beranggapan jika Australia gegabah dalam keputusan ini. Lapid pun menegaskan kalau Yerusalem adalah mutlak ibu kota Israel. Sementara respons positif datang dari pemerintah Indonesia. Lewat kementerian luar negerinya, RI mengapresiasi langkah ini dan diharapkan memberi dampak positif bagi perdamaian Palestina Israel. Sebelumnya pada 2018, Perdana Menteri Australia saat itu, Scott Morrison, membatalkan keputusan yang telah dianut bertahun-tahun oleh negara itu menyangkut Timur Tengah. Saat itu, Morrison mengeluarkan kebijakan untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, tetapi tak akan segera memindahkan kedutaannya ke sana. Ia mengikuti jejak ekspresiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kala itu juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Putusan tersebut langsung menuai kontra di Australia dan negara tetangga termasuk Indonesia. Indonesia bahkan menangguhkan kesepakatan perdagangan bebas dengan Australia kala itu. Status Yerusalem sendiri memang jadi salah satu masalah paling sensitif mengingat Israel maupun Palestina sama-sama mengklaimnya sebagai ibu kota negara mereka. Kita berharap langkah ini betul-betul membawa kontribusi positif bagi perdamaian Palestina dan Israel, bukannya membawa masalah baru ya. Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacuak. Sehat selalu ya kawan, sampai jumpa!